Presiden Joko Widodo, mengukuhan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas saat peringatan hat ke-79 ri di Istana Kepresidenan, Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, pada tanggal 17 Agustus mendatang. Pengukuhan dilakukan langsung Presiden di Istana Negara IKN. Sebagai mana biasanya, upacara pengukuhan dimulai dengan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya. Setelah itu kemudian mengheningkan cipta yang dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Putra Indonesia. Pembacaan Ikrar Paski Braka 2024 ini diwakili oleh Vio Asianturi asal Sumatera Utara. Ia membacakan Ikrar sambil meletakkan ujung bendera merah putih di dada. Setelah itu, Presiden Jokowi memimpin proses pengukuhan anggota 76 Paski Braka. Adapun 76 anggota Paski Braka ini mewakili 38 provinsi di Indonesia. Dengan memohon Rida Allah yang Maha Kuasa, Dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Preiden Jokowi kemudian menyematkan lencana kepada perwakilan anggota Paski Braka sebagai tanda telah dikukuhkannya mereka untuk menjalanjan tugas mengibarkan bendera merah putih pada hat ke-79 rinanti. Sejumlah pejabat ikut hadir dalam acara pengukuhan tersebut. Di antaranya yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ario Tejo, Panglima TNI Jendera Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Selamat menikmati.